Al-Fatihah 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 Ini kitab menerangkan hukum-hukum puasa. Qaddamahul musallifu alal hajjim li'annahu abadu minuh. Qaddamahul mandahulukan hu'akan kitab puasa oleh musallif. Alal hajjim atas kitab hajjim li'annahu karena bahwasanya puasa itu abadu minuh, lebih abadu daripada hajjim. Bahasa kita, kenapa Yuhusunib membahas puasa dulu baru hajjim. Pertama, memang di dalam hadis nabi berkaitan dengan rukun islam. Rukuniyal islamu ala khamsin dibangun islam itu atas lima rukun. Pertama, syahadatu ala ilaha illallah, syahadat. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur rasulullah. Yang kedua, wa'ikamu sholah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa'asawmura ramadhan, puasa ramadhan. Yang keempat, wa'itahus zakat, memberikan zakat. Yang kelima, walhajjul ba'itih manistatua ilaihi sabilah. Karena memang dalam urutan rukun islam, dalam sebahagian riwayat, itu setelah sembahyang adalah puasa. Sekalipun ada hadis, ada hadis yang suhlih juwa bahwa menyembahkan rukun islam itu zakat dulu. Ini kita zakat, ini zakat, puasa dulu ini zakat. Ada di sini dibahas, zakat dulu baru puasa. Karena dua-duanya ada hadis. Pahamlah. Ada hadis yang menerangkan bahwa urutan rukun islam itu pertama syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik. Ada hadis urutan rukun islam itu pertama sembahyang, yang kedua puasa syahadat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, nangka empat puasa, yang kelima ha'ajib. Ini dua hadis. Maka Musanib, pengarang kitab ini, Imam Abi Syuhya membahas sembahyang, setelah sembahyang membahas zakat. Setelah zakat membahas puasa. Setelah puasa, anjar ha'ajib. Artinya, pertama, karena memang ada dalam hadis, urutan rukun islam itu, ya Allah, urutan rukun islam itu, puasa dulu, anjar ha'ajib. Yang kedua, ini menggambarkan, ini menggambarkan, li'anahu abdalu min buah, karena bahwasanya, puasa itu lebih abdalu daripada ha'ajib. Orang biar ha'ajib, tidak ada puasa. Apa artinya? Gagal, ya. Bahasanya gagal. Gagal dalam membangun islam. Gagal dalam membangun agama. Tapi ketika orang puasa, namun ini ada bahaji, dan ini banyak, karena ini ada mampu. Masalah lah. Karena ha'ajib itu wajib bagi orang yang punya kemampuan. kemampuan. Manistatua'a ilaihi sabila. Paham? Ada dua pahaman lah. Ada dua pahaman. Kenapa dibahas berdahulu puasa daripada ha'ajib. Satu, karena memang urutan rukun islamnya, berdahulu puasa. Hanya ha'ajib. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa, li'anahu abdalu minhu, karena bahwasanya, puasa itu lebih abdalu daripada ha'ajib. wa'alihazaa quddama alayhi fil hadisil a'ati. Wa'alihazaa karena inilah quddama mendahulukan musannib, atau kuddima didahulukan puasa alayhi atas ha'ji fil hadisil a'ati. Pada hadis yang le, lewatinah hadis. Yalah. Karena hadis memang berdahulu puasa, baru ha'ji wa'ila qill. Kalau qill ini bahasa Indonesia-nya rahmatai konon katanya. Oh, konon. Kalau bahasa kita, qill itu kan pi ilmadi nang dimajul, asalnya kola, jadi pi qill. Asalnya berkata, maka dikatakan. Maka kalau ini bahasa Indonesia-nya, konon katanya. berarti kan ada shafiqah. Nah, bila dipikir qill adalah daerah percahih. Waqillah dan dikatakan orang, al-hajju abdalu minhu. Hajji itu lebih abdalu daripada puasa. al-hajju abdalu minhu. Qill. Alasannya apa? Li anahu wazifatul umri. Li anahu li anal hajja. Karena bahwasannya haji itu wazifatul umri. Pekerjaan seumur hidup. Umri itu seumur hidup. Kan pekerjaan yang wajib dalam seumur hidup sekali itu haji. Wali anahu dan karena bahwasannya haji itu, yukafirul kabairah wasogairah mengkifaratkan, menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Menurut Qill. Tapi muatamatnya tetap puasa itu lebih abdalu daripada haji. Maka atas ini pendapat. Maka mendahulukan puasa atas haji. Likasrati aparadi man yajibu alaihissamu. Karena banyaknya perorangan atau perorangan orang yang wajib atasnya puasa, binisbati dengan nisbah atau dibanding liaparadi bagi perorangan man yajibu alaihill haju. Orang yang wajib atasnya haji. Maksudnya kalau mengatakan bahwa haji itu lebih abdalu daripada puasa, kenapa bahasannya puasa berduhlu daripada haji? Bahasannya karena puasa itu banyak namanggawi dibanding lawan haji. Nah itu pulang rea alasannya tapi ingatakan ini qila. Faham? Ini do' kaulnya do'ib. Nang mu'tamat tadi, ya penjelasan nang pertama tadi reaik. Habis. Dan asal puasa itu bagian daripada syariat yang dahulu. mendasar puasa ini mulai bahari ayat lah. Mulai zaman Nabi Adam. Makanya ayatnya jelas kalau... Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Kama kutiba ala aladzina min qoblikum la'allakum tatakun. Ya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Siapa? Umat Rasulullah. Kutiba alaikumussiyamu. Difardukan atas kalian berpuasa. Kama kutiba. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan ala aladzina min qoblikum. Atas orang-orang sebelum kalian. Berarti min qoblikum doh. Min qoblikum ini minasyara'i ilqadimah. Syariat dulu. Ini puasa ini bukan kita mulai puasa. Artinya mulai zaman Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Orang puasa. Jadi biasa-biasa ajalah. Biasalah. Namun. Wa'amma bihazihil kaifiyati. Adapun dengan cara pelaksanaan ini. Bihazihil kaifiyat dengan ini cara pelaksanaannya. Pamin khususiyati hazihil umat. Maka daripada kekhususan ini umat. Apa maksudnya Rahmat? Kaifiyat puasa kita kayak apa? Kaifiyat puasa kita ialah min tulu'ilfajari ila gurubishamsi. Mulai terbit-bit pajar sampai tenggelam mata. Nah itu cara kita puasa. Nah ada pun cara kita yang puasa mulai terbit pajar atau mulai subuh sampai maghrib ini. Nah ini khusus lawan kita. Pahamlah. Ini khusus kita. Maksudnya orang dahulu kadang-kadang itu. Pahamlah. Orang dahulu puasanya wisol. Nah pahamlah. Orang dahulu puasanya wisol. Arti puasa wisol itu. Wasolah Yasuhilu wisolan. Menyambung. Orang dahulu itu puasanya nyambung. Kayak hari pagi mulai maghrib buka. Ishak puasa sudah. Ishak itu puasa ulang. Sampai maghrib. Buka. Ishak puasa. Dukir. Sanggup gak? Dukir. Nah ini aja lucu terahmat. Ini kalau khususnya. Kekhususan lawan umat Islam. Cara puasa itu mulai subuh sampai maghrib. Mulai terbit pajar sampai tenggelam mata. Hari itu khususnya. Sedangkan umat dulu kadang-kedeki itu. Umat dulu itu puasanya wisol. Mulai imban Ishak sampai maghrib. Maghrib buka. Ishak puasa lagi. Umayya Allah. Rik. Kadang nyaman-nyaman rik. Berarti puasanya 23 jam. 23 jam. Kenapa? Maghrib Ishak itu sejamnya deh. Enggak kurang lebih sejam. 23 jam puasa. Sanggup raha. Orang bahari sanggup. Coba pikirkan. Embahari sanggup. Bahkan lebih dari itu ada yang sanggup. Nampak merahnya. Orang puasa bertapa. Orang biksu. Orang apa tuh deh. Tapanya gitu loh. Umat tahannya. Berapa jari? Semingguan gak disimakannya. Entah. Nah kita ya Allah umat Islam. Ya Allah. Nah. Jadi. Dengan cara ini. Puasa mulai terbit pajar. Sampai tenggelam matahari. Itu bagian daripada. Kekhususan umat Islam. Dalam cara melaksanakan. Wafuridom fi syabana. Dan difardukan puasa Ramadan itu di bulan syabban. As-sanata saniyata tahun kedua. Minal hijrati daripada hijrahnya Nabi ke Madinatul Munawwara. Kapan? Kapan? Puasa Ramadan itu diperuntukkan Allah. Ketika. Tahun kedua. Pindahnya Nabi ke Madinatul Munawwara. Nih. Perhatikan. Ini tahun ini. Nabi pindah. Nabi mulai Makkah pindah ke Madinat. Itu namanya hijrah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinat. Tahun ini. Kedada puasa. Setahunan di Madinat Nabi kedada puasa. Ini ada lagi. Tahun kedua. Tahun kedua. Perjalan Muharram. Kedada puasa. Muharram. Sofa. Rabi al-Awa. Rabi al-Akhir. Jumat al-Awa. Jumat al-Akhir. Rajab. Belang. Bulan syabban. Bulan syabban. Turun ayat. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam. Wahai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattakun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian menjadi orang takwa. Ayat ini turun di bulan syabban. Perintahnya bulan syabban. Lalu Nabi dilajari. Pahamlah. Kedada lagi. Sebelumnya kedada puasa Ramadan. Artinya gini. Nabi selama di Meccah kedada puasa Ramadan. Kedada. Lah. Nabi selama di Meccah nabi kedada puasa Ramadan. Setelah beliau pindah ke Madinah. Tahun pertama kedada puasa juga dulu. Kedada diwajibkan. Begitu tahun kedua. Bulan syabban. Turun ayat ini. Dilajari cara puasanya Ramadan puasa. Kalau begitu caranya. Nabi. Nabi. Berapa tahun di Medinah? Sepuluh tahun memasuki sebelas tahun. Maka dapat dihitung. Nabi itu puasa Ramadan hanya sembilan kali. Pasoma. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Matisya Ramadan. Ramadan. Pasoma. Maka kuasalah. Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Baginda Nabi. Sallallahu alihi wa sallam. Tisya Ramadan. Natin sembilan kali Ramadan. Pajibah, kita hitung Rahmat Nabi tahun pertama Karibasa Tahun kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Sembilan kali, nah Ramadan Ramadan, syawal, zulqadah, zulhijah, muhram, syafar, rabi'ul awal, ninggal Alhamdulillah Paham, rahmat, rinciannya bapak Jadi ini bapak Ini, paham Hah? Kada, paham Sembilan kali aja Ramadan Kamu berbalik Kamu berbalik 20 Puasa mulai Men umur sepuluh, sepuluh kali dah Banyak pada Nabi Kamu puasa Ramadan Apalagi mempuasanya mulai umur sepuluh tahun Ada nomor tujuh, ada nomor tujuh tahun, dopan tahun Memulai umur sepuluh tahun Kemudian sepuluh tahun Puasa puluh kali Rasulullah sembilan kali Kita ini banyak banget Banyak kita Puasa Ramadan Daripada Rasulullah Rasulullah sembilan kali Kita denang beberapa puluh kali Dari segi jumlah Dari segi jumlah Wahid dan kamilan Wasamaniatan Wasamaniatan Nawakisah Wahid dan kamilan Satu kali Sempurna 30 hari Wasamaniatan Delapan kali Nawakisah Kurang dari 30 Dalam Korong 29 Nabi Sembilan kali Puasa Ramadan Dalam Sembilan kali Wahid dan kamilan Satu kali Dia sempurna 30 hari Nabi itu Dalam Sembilan kali Puasa Ramadan Sekali Yang 30 Kamilan Sempurna Sebulan Dalam Korong 30 Karena Bulan Arab Bulan Arab Itu Ada 30 Ada 29 Ada pun Bulan Bulan Arab Itu disebut Komariah Ada pun Bulan Kada Arab Nah Bagaimana kita Bulan Masehe Tahun Masehe Marahnya Samsia Itu Dalam Sembulan Ada 31 Ada 30 Ada 29 Ada 28 Paham Januari Pemurwari Maret April Ada 30 Ada 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 29 Bang Ada 28 Bang Langganan Pemurwari Pemurwari 28 Bang Ada pun tanggal Arab Kalau bahasa kitabnya Itu komaria Maria Itu tiga sebulan itu Bisa tiga puluh hari Bisa sembilan Nabi puasa Ramadan Sembilan kali Wahid dan kamilan Sekali Nang sempurna tiga puluh hari Itu sebulan itu sekali Sisanya wasa maniatan Nawakisah Se delapan kali Kurang dari tiga puluh Dua sembilan Ada ya Ada kita ini Banyak ganap Banyak ganjil Bila ganap Tiga puluh ganjil dua sembilan Banyak ganap Banyak ganjil Eh suan Kita banyak ganap Kenjil Banyak 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 Kami ingat Kami Asa ganap Terus Asa tiga puluh Aja Terus Kenapa Kenapa Coba Hikam Ganap ganjil Ganap ganjil Ganap ganjil Ganap ganjil Tapi ingatkan Bukan pastilah Kebiasaan Ganap ganjil Ganap ganjil Ganap ganjil Ganap ganjil Ganap Ramadan itu berapa? Maram Saffar Rabi'l-Awa Rabi'l-Akhir Jumadil Awas Jumadil Rajab Saban Ramadhan Kenapa ganjil 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 Ganap Ganap Tuhan Kita ini 29 Harus Kalau Teori Nangkai itu Aglebiah Teori Aglebiah Baikam Perhatikan Perhatikan Bulan Sulisihnya Gitu Jarang Re Mau Tata Tiga Kali Tiga Kali Ganjil Itu Bukan Bulan Ini 30 Bulan Akan Datang 29 Bulan Akan Datang 30 Akan Datang 30 Dua Kali 30 Tidak Senang Bukan Ini Bagian Ilmu Lain Pokoknya Itu Secara Hukum Aglebiah Kebiasaan Bulan Itu Berputar Ganap Ganjil Ganap Ganjil Ganap Ganjil Ganap Ganjil Maka Ramadan Itu Hitungannya Adalah Ganjil Gitu Pas Kita Ganjil 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 Nabi Kuasa 9 Kali 8 Kali Ganjil Sekali Ganap Masalah Melihat Bulan Sumu Liru Yatihi Wa Abtiru Liru Yatihi Berpuasalah Kalian Karena Melihat Bulan Berbukalah Kalian Hanya Berhari Raya Tuh Dengan Melihat Bulan Pa'in Guma Alaikum Jikalau Dimendungkan Atas Kalian Sehingga Bulan Tidak Terlihat Pa'ak Milul Iddata Syahbana Salasina Yauman Maka Sempurnakanlah Bilangan Syahban Itu 30 Hari Nah Masalahnya Ini Kita Raya Kada Melihat Bulan Melihat Terus Nah Kita Jura Nabi Melihat Bulan Kada Hitung Hisap Kadha Nabi Melihat Bulan Kada Hitung Hisap Nabi Melihat Bulan Kada Memakai Hisap Paham Lata Nah Kadha Kadha Karena Pemerintah Memakai Melihat Bulan Nah Datul Ulama Dalam Sebuah Mu'tamar Dalam Suatu Mu'tamar Berkaitan Penentuan Awal Bulan Bahik Ramadan Syawal Dan Yang Lainnya Itu Acuannya Melihat Bulan Bukan Hisap Maka Samalah Paham Samalah Metode Nah Datul Ulama Dengan Pemerintah Bukan Menurut Pemerintah Kesamaan Ancara Nah Karena Kesamaan Cara Ya Sudah Pemerintah Yang Melihat Bulan Jua Maka Tunggu Pengumuman Pemerintah Lewat Sidam Isbar Nah Kita Bahas Nah Kita Kisah Rasulullah Dulu Rasulullah Puasa Delapan Kali Ganjil Sekali Jaga Nap Apa Hikmahnya Lakas 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 Lakalal Hikmata Fizalika Barangkali Hikmah Pada Demikian Itu Tatminu Nupusi Menenangkan Jiwa Orang Yang Berpuasa Nakis Hal Keadaannya Kurang Dari Umat Tenang Menenangkan Menenangkan orang yang puasa dengan hal keadaannya kurang-kurang dari 30 itu tenang kenapa? bila 30 ribut ribut garam orang yang ribut itu karena 30 itu tau lah, kenapa? lihat bulan 29 sudah yang diribut akan itu kan hari 30 ini timbul berbeda kami 29 ya tenang ya sudah 30 tentu gak akan naib nah gitu tapi kali lagi kita acuan kita adalah ajaran Rasulullah yang berupa acuannya itu adalah bulan dan pemerintah pun dalam dalam mengambil sikap metodenya adalah dengan ru'yatul hilala bukan menurut isab dan biar kita paham seluruh dunia seluruh dunia silahkan dalam menentukan awal Ramadan awal syawal dan yang lainnya acuannya adalah ru'yatul hilal melihat tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menentukan puasa menentukan hari raya itu dengan hisab tidak ada ini pang kita berbeda deh pecahkan ya karena karena acuannya melihat bulan pastilah terjadi perbedaan wajar orang zaman dulu di Medinah lawan di Suriah di Bangdat berbeda puasa berbeda hari raya terjadi masalah sekarang tahun ini kita berbeda lagi hari raya syawal kita berbeda sekarang hari raya korban beda lagi beda lagi kenapa karena pemerintah Nahdlatul ulama melihat bulan atau memutuskan bahwa satu Zulhijjah ini hari lebar selah hari Senin selasa hari selasa hari selasa hari ini kita berbeda berarti kita hari raya hari newa hari kamis di Mecca beda hari Rabu ya timbul pertanyaan puasa Arafah Arafah dihitung ya dihitung kita lah itu Maka 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 kadang kali sesuai dengan negaranya negara kita menentuakan melihat bulan melihat anunya awal awal Zulhijjah itu hari selasa selasa Rabu perhatikan berarti selasa Rabu Kamis 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 Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu 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 Arafah Kamis Hari Raya Dimakka Arafah Hari Selasa Hari Selasa Kita hari Rabu Anda orang berpatu kader jara Hari Hari Raya Sahwal Ayah Berbeda Hari Haji Patokannya Arafah Hari Selasa Hari Rabu Kita disini hari Rabu Jua Hari Selasa Kita disini hari Selasa Jua Jina Maka itu Kan itu Itu Niai Memandir Agama Tapi Kadebi Inmu Pahamlah Mandir Agama Itu Hanya Dengan Akal Mandir Agama Itu Lawan Ilmu Mendiserahkan Lawan Orang Rebe Mancur Orang Pernah Sudah Terjadi Di Zaman Sahabat Hari Raya Berbeda Biasa Pernah Terjadi Di Zaman Ibnu Abbas Radiyallahu An Di Medinah Lawan Di Suriyah Itu Beda Padahal Parah Kita Jauh Maka Berarti Arab Saudi Hisat Tidak Arab Saudi Rukyatul Hilah Mereka Melihat Bulan Kita Melihat Melihatnya Itu Sempurna Sempurna Lalu Salah Salah Tidur Lah Fahamilah Habis Jadi Hikmahnya Hikmahnya Adalah Menenteramkan Menenangkan Jiwa Orang Yang Puasa Yang Kurang Umat Nabi Senang Namun Watan Nabi Dan Ini Memberitahu Alam Nabi Atas Menyamai Kurang Itu Bagi Sempurna Engkai Itu Puasa Kurang Sehari Berarti Kurang Pahalanya Kada Allah Puasa Itu Diwajibkan Sebulan Ramadan Isi Dalam Sebulan Itu Ada 29 Ada 30 Bila Orang 29 Ya Sebulan Oh Kadar Ziyadatul Harfi Ziyadatul Makna Ini Pakai Ilunah Tambah Huruf Tambah Makna Kenapa 30 Lawan 29 Maulah Sama 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 29 Sama Pada Sembulan Bukan Kita Pahami Kita Berkurang Sehari Sama Pada Sembulan Sebulannya 29 Hari Sebulannya Sebulan 30 Sama Pada Sembulan Sama Pada Sembulan Cuma Telap Pahami 30 Itu Benar Eh Eh 29 Nyaman Lakas Ini Musawat 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 Tina Kis Bilkamil Sama Sama Nang Kurang Kurang Itu 29 Hari Lilkamil Bagi Nang Sembulan 30 Sama Sanya Napa Samanya Minaisu Sahwabil Mutarat Tibi Ala Asli Saum Ramadhan Dari Sisi Pahala Yang Dihasilkan Mutarat Tibi Itu Yang Dihasilkan Ala Asli Saum Ramadhan Atas Puasa Atas Asal Puasa Ramadhan Menuhi Hitung Labih Nyatai Labih Nyatai Labih Lamin Haisu Mazada Bihil Kamil Ala Nakis Bukan Dari Sisi Hari Yang Melebihi Oleh Nang Sempurna Atas Nang Kurang Min Saum Yaum Zaid Daripada Puasa Hari Tambahan Wapitri Wasaur Pa In Nazarika Amrun Nyapu Kuh Bihil Kamil Ala Nakis Habis Kemudian Wal Aslu Nah Napa Dasar Nyejar Puasa Itu Napa Dasar Hukumnya Dalilnya Napa Napa Dasar Hukumnya Napa Wal Aslu Fihi Qoblal Hicma'i Ila Akhirihi Wallahu Alam Bishaw Al-Fatiha Lah Mha Tien Hukumnya Ang Diah Bi 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 Terima kasih.